ini loh, lapangan golop, padang golop, itu digawai olahraga, golop itu salah satu cabang olahraga kalau lapangan apa-apa, kok malah mau tanduri jagungnya, maksudnya itu? iya, iya bisa jatuh saja kalau ada lapangan golop, tapi nggak tahu di rumah terus? ya timbang menengah lah orang inisiatif, aku melok-melok, nandur oh, tadi itu, apa ya? istilahnya, lapangan golop itu kan, saya nggak ke rumah terus akhirnya jarang ada turnamen, jarang ada, orang menjual golop itu kalau kita pakai pekerja-pekerja, pakai kedu, mungkin kekurang, mata pencariannya kan berkurang, pemasukannya nggak ada tapi mungkin itu hanya bentuk, bentuk apa ya? bentuk aksi saja aksi priatrikalnya teman-teman nah, masalah ini aku-ku, aku ngomongin di konco-konco, nggak mau apa, tapi ini aku aksi bagaimanapun juga, semua orang itu adalah anak-anaknya, bapaknya kan, bupati, bapaknya kan, pemerintah mungkin, gulik perhatian, pemerintah, ilik dengan anak-anaknya Nah masalah pengen turun tangan, aku juga khawatir. Iki langsung bupati langsung nyerep aspirasi kedi golf gelantangan. Iki lu berita ini gak percoyok. Nah ngaudiensis yang dikelar nang pendopo Wahia Wibawa Geraha, bupati Jomber Hendesis Wanto nyerep aspirasi sa jumlah perwakilan kedi golf gelantangan. Nah ngaudiensis kali iki, para kedi golf gelantangan podosambatan masalah ekonomi polai lapangan golf gelantangan gak kerumat dati gak enak aktivitas golf. Nanggepi sambatane poro kedi iki, bupati Hendi ngaku nepi hae ngupayakno bentuk yayasan ambil organisasi anyar gaya ngakomodir aspirasi poro kedi. Pihak Pemkap Jomberio lagi ngelakona koordinasi secara intensif ambil PTPN 12 selaku pengelola padang golf gelantangan gaya njajai MOU utawa perjanjian kerjasama. Teman hari ini kami ini mendasari tadi ada teman-teman kita yang di pekerja, kawan-kawan kita yang sudah bekerja di lapangan golop gelantangan, hari ini menyampaikan aspirasinya, aspirasinya dengan mereka dengan adanya lapangan golop dan clubhouse yang belum juga tidak kunjung dipop dibangun dan tidak ada yang bermain di sana. Sehingga mereka pun juga karena ini bagian dari kehidupan mereka ratusan orang yang bekerja di sana, itu tidak bisa ada untuk ekonominya mereka tidak bisa berlangsung ya. Tentunya mereka selama berpuluh-puluh tahun, hampir 30-40 tahun bekerja di sana, hari ini mereka menyampaikan aspirasinya. Tentunya kami, MCAP Jember saat ini sudah disepakati, dapat anggaran dari disepakati dan disetujui oleh teman-teman dewan untuk melakukan pembangunan perbaikan clubhouse maupun shelter maupun beberapa lapangan dengan anggaran yang terbatas itu kita harus bisa melakukan perbaikan. Namun demikian, kita juga harus ada punya landasan, landasan untuk membangun itu bahwa tanah itu adalah aset itu yang ada itu ada punya PTPN 12, dan kita kalau membangun tentunya harus ada di dasari dengan MOU dulu atau PKS juga yang kerjasama. MCAP Jember nargiat no Padang Gov Lantangan layak digunak no Ulan Agustus rongyong prolikor ngarep iki. Dikarap no NII perbaikan Padang Gov Lantangan serta kebentu e-yayasan ambil organisasi Gov Anyar ngko e iso ngakomodir aspirasi poroke di Gov. Toko Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV, Lelaporno.